Siang tulur, hari ini saya diminta oleh salah satu dari sebuah proyek pembangunan pabrik untuk mencarikan atau mendeteksi dari titik sumber yang nantinya akan dibor dengan kapasitas 6 dim. Sebelumnya sudah ada hasil dari Yonasi menggunakan geolistrik, tapi ternyata ketika dilakukan pengambilan air, debit air yang dihasilkan tidak memadai atau masih kurang. Sehingga oleh salah satu dari mantur pabriknya, saya diminta untuk mencarikan beberapa titik sumber yang nantinya diharapkan punya debit air yang lebih besar daripada pencarian geolistrik. Pertama kali yang saya lakukan adalah saya keliling dulu ke beberapa area dan memastikan denah proyeknya nanti karena kita harus melepaskan antara area yang ada bangunan dengan area yang tidak ada bangunan. Kemudian, tahu saya, mulai merasakan getaran-getaran atau gelombang-gelombang dari hidromagnetis atau aliran air bawah tanah atau mungkin orang biasa menyebutnya dengan gelombang geopatis bumi yaitu salah satu gelombang yang bisa menjadi tanda bahwa di dalam tanah ada aliran air atau ada sumber air. Nah, bisa dilihat saya sekarang ini memastikan pertama yang saya pastikan adalah getarannya dulu kemudian saya memastikan atau mencari tahu untuk arah alirannya airnya nanti mengalir kemana, arahnya kemana yang terakhir adalah lebar dari aliran air tersebut setelah itu saya akan mencari lagi beberapa titik barangkali pada area ini nanti dilewati beberapa aliran air bawah tanah kemudian nanti kita akan mencari titik ketemu dari beberapa aliran tadi atau titik cross sehingga nanti diharapkan area yang akan dibor adalah area yang dilewati lebih dari satu aliran yang dimana harapannya jika lebih dari satu aliran nanti sumber air yang bisa dihasilkan akan lebih besar dan Alhamdulillah untuk hari ini kita ketemu salah satu titik yang kebetulan lokasinya juga tidak ada di tengah atau ada berada di pinggir dan dialiri oleh dua aliran air yang lumayan cukup besar rencananya setelah titik pertama ini dibor maka nanti akan ada dua sampai tiga titik lagi yang akan kita deteksi karena memang kebutuhan airnya sudah mendesak semoga nanti setelah proses pengeboran air yang dihasilkan bisa maksimal debitnya besar dan nanti bisa mencukupi kebutuhan proyek pembangunan pabrik kali ini salam dari saya petani agrumas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh